Belakangan ini banyak orang yang mulai membicarakan soal kripto, bahkan di Indonesia sendiri jumlah perdagangan kripto telah melampaui nominal perdagangan dari bursa saham. Meski banyak yang mulai berinvestasi di kripto walaupun cuma ikut-ikutan dan nyoba-nyoba. Nah, di video ini kini ku tahu akan kasih tahu kamu apa itu kripto dan blockchain. Tapi sebelum itu, seperti biasa jangan lupa tinggalkan like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya. Bantu juga bagikan video ini ke teman kamu yang mungkin akan terbantu oleh informasi ini. Mari kita menggunakan mesin waktu untuk mundur ke tahun 1983 ketika seorang kriptografer Amerika David Chow memperkenalkan uang digital kriptografik yang diberi nama IKES yang kemudian pada 1995, dia mengimplementasikannya ke DigiCash. Loncat jauh ke 2008, lahirlah Bitcoin, ketika seorang atau sekelompok anonim yang menamai dirinya Satoshi Nakamoto mulai mendaftarkan domain bitcoin.org. Kemudian pada 31 Oktober 2008, ia memposting di komunitas pecinta kriptografi berjudul Bitcoin, peer-to-peer electronic cash system. Dalam tulisannya tersebut, intinya Satoshi Nakamoto memiliki ide untuk memanfaatkan teknologi blockchain untuk membuat uang kripto yang transparan namun anonim, cepat, murah, sepenuhnya terdesentralisasi dan tidak dikontrol oleh siapapun. Bahkan oleh Satoshi Nakamoto sendiri. Pada perjalanannya tidak mudah bagi bitcoin untuk berada pada levelnya seperti sekarang. Sejak mempublikasikan pemikirannya tersebut, pada 22 Mei 2010, baru terjadi transaksi barang fisik pertama di mana seseorang membeli dua buah pizza di Florida dengan membayarnya 10 ribu bitcoin. Pada saat itu harga bitcoin masih dinegosiasikan lewat forum. Pada Mei 2010 itulah, bitcoin baru dianggap memiliki nilai, meski hanya dihargai 1 sen dolar Amerika. Di mana pada 2011, bitcoin memiliki harga di kisaran 1 dolar Amerika dan cenderung terus meningkat hingga hari ini. Bitcoin tidak sendirian, ada banyak kripto yang telah dibuat dan diperdagangkan dengan kelebihan dan tujuannya masing-masing. Blockchain adalah sistem pencatatan informasi dengan cara yang membuatnya sulit atau tidak mungkin untuk diubah, diretas, atau mencurangi sistem. Blockchain pada dasarnya adalah buku besar transaksi digital yang diduplikasi dan didistribusikan ke seluruh jaringan sistem komputer di jaringan blockchain. Sulit dipahami? Tenang saja, karena kami akan berusaha membuatnya lebih mudah dipahami. Blockchain pada dasarnya adalah jaringan komputer yang disebut not yang semuanya memiliki riwayat transaksi yang sama. Jadi, alih-alih satu perusahaan atau database yang menyimpan semua informasi, seluruh informasi tersebar di seluruh jaringan di mana semua orang dapat mengakses dan melihatnya, namun tidak ada yang dapat mengubahnya. Untuk membuatnya lebih sederhana lagi, kami akan mengutip penganalogian dari Fabrizio Santos dari Cointelegraph soal blockchain dalam artikel Medium, di mana dia menggunakan analogi kotak kaca. Dia menggambarkan berangkas bank, di mana ada deretan kotak tanpa label. Setiap kotak memiliki fasad kaca yang memungkinkan semua orang di bank untuk melihat isi kotak. Namun, mereka tidak dapat mengaksesnya. Ketika seseorang membuka kotak itu, mereka mendapatkan kunci yang dibuat khusus untuk kotak itu. Sekarang, meskipun mereka memiliki kunci untuk itu, kotak itu sendiri bukan milik pemegang kunci, tetapi mereka memiliki akses ke isinya. Singkatnya, blockchain seperti serangkaian kotak kaca dengan konten yang dapat dilihat, diverifikasi, dan tidak dapat diubah oleh semua orang. Semua orang tahu di mana kotak-kotak itu dan apa isinya. Harga kripto sama seperti harga komoditas dan jasa, di mana harganya dipengaruhi oleh supply and demand. Di mana harganya akan naik ketika ada lebih banyak permintaan daripada yang tersedia, dan harga akan menurun jika ada lebih banyak supply daripada permintaan. Sama seperti harga pada komoditas, anggap saja emas, CPO, dan lain sebagainya yang juga harganya akan dipengaruhi oleh supply and demand. Nah, kira-kira itulah penjelasan sederhana tentang kripto dan jaringan blockchain. Kami akan menjelaskan lebih detail terkait kripto dan blockchain di bahasan video lainnya. Semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa.